Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup anda dan akan mengubah paradigma anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Pengajaran hari ini kita akan mulai dari, kita lanjutkan dari Wahyu Fatsal yang ke-11. For this teaching we are going to continue in Revelation 11. Yaitu dengan topik Sangka Kala yang ke-7. With a topic that states the seventh trumpet. Dan Sangka Kala ketujuh ini adalah Sangka Kala yang terakhir. The seventh trumpet is the last trumpet. Tetapi jangan punya pengertian yang salah. But don't have the wrong understanding. Karena Sangka Kala yang terakhir ini. Because the last trumpet Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Dengan rapture Dengan rapture Dengan rapture Nanti kita akan melihatnya Kita akan masuk Di dalam pengajaran ini Untuk dapat memahami dafar Elohim yang benar Kita harus kembali ke akar Ibrani yang benar. Kita harus kembali ke memahami akar Ibrani yang benar. Supaya kita dapat memahami dengan baik dan benar. Supaya kita dapat memahami kebenaran dan kebanyakan. Karena dengan akar Ibrani yang benar. Karena dengan kebanyakan akar Ibrani yang benar. Maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dan di luar akar pola Ibrani. Itu miskin adanya. Bukannya tidak punya. Tetapi hanya terbatas saja. Jadi pengertiannya sangat terbatas sekali. Bapak Yahweh telah menyediakan. Sesuatu kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau tidak memilih akar pola Ibrani yang benar. Maka hidup orang itu akan mengalami kerugian yang besar. Dan di dalam akar pola Ibrani yang benar. Kita akan mengenal dua puluh dua huruf Ibrani modern. Kita bisa mengenal dua puluh dua huruf Ibrani modern. Sebagai contohnya. Sebagai contohnya. Huruf pertama adalah Aleph. Itu yang ada di sebelah kanan atas. Itu yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian Beth. Kemudian Gimel. Kemudian Gimel. Kemudian Dalet. Dan seterusnya sampai Tauf. Dan seterusnya sampai Tauf. Dan juga di dalam huruf-huruf Ibrani ini. Juga mengandung yang namanya gambar-gambar. Yang mewakili. Yang mewakili. Huruf-huruf Ibrani itu. Yang disebut piktograf. It's called piktograf. Selain daripada piktograf. Other than piktografs. Juga di dalam huruf-huruf Ibrani. In the Hebrew letters. Mengandung angka-angka kepastian. It also represents certain numbers. Dan angka-angka itu disebut angka gematria. And the numbers are called gematria. Jadi angka gematria itu adalah satu sistem. And these numbers are a system. Yang memberikan nilai. That has a meaning. Yang memberikan values. That gives us a value. Untuk setiap huruf-hurufnya. For every letter. Saya berikan contoh. Let me give you an example. Huruf Aleph. The letter Aleph. Angka gematria-nya. The gematria number. Adalah satu. Is one. Kemudian huruf Beth. Beth. Angka gematria-nya dua. The gematria number is two. Dan itu terus sampai huruf Yot. And that continues until Yot. Angka gematria-nya adalah sepuluh. The gematria number is ten. Dan setelah sepuluh. And at ten. Di dalam huruf-huruf Ibrani. Starting from ten. The Hebrew letters. Tidak melanjutkan ke sebelas. Does not continue to eleven. Tetapi kelipatan dari sepuluh. But we can see the multiplication. Yaitu dua puluh. That is twenty. Jadi kita melihat huruf Kav. We look at the letter Kav. Yang paling sebelah kanan atas. The right top corner. Angka gematria-nya dua puluh. We see that it's twenty. Dan itu diteruskan sampai huruf Kav. We see that it continues until Kav. Yang angka gematria-nya adalah seratus. That represents one hundred. Dan setelah itu. And after that. Adalah kelipatan seratus. We see the addition of one hundred. Jadi kalau seolah-olah melihat huruf Resh. When we see Resh. Itu angka gematria-nya adalah dua ratus. It's actually two hundred. Kemudian huruf Shin. And then Shin. Huruf A angka gematria-nya adalah tiga ratus. It's three hundred. Kemudian huruf Tav. Then Tav. Angka gematria-nya adalah empat ratus. The gematria number is four hundred. Jadi angka gematria dalam huruf-huruf Ibrani. The gematria number of the Hebrew letters. Tidak sama dengan huruf alfabet dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Do not correlate with the English alphabetical letters or the Indonesian letters. Dari A sampai Z. Yang jumlahnya satu sampai dua puluh enam. That counts from one to twenty-six. Ya, jadi itulah perbedaannya. So that's the difference. Kita akan lanjutkan. We will continue. Dan ketiga hal ini. The three, these three things. Merupakan satu paket kesatuan. They are in one packet. Yang tidak bisa dibisahkan. That cannot be separated. Dan Bapak Yahweh And Father Yahweh Menggunakan Uses Huruf-huruf Ibrani The Hebrew letters Piktograph These pictographs Dan angka-angka gematria And these numbers Untuk berbicara dalam kehidupan saudara dan saya To speak about Our life. Your life and mine. Dan juga jangan pernah lupa And don't forget Bahwa prinsip nubuat adalah sebuah pola. That prophecy is a pattern. Jadi apa yang pernah terjadi Pada masa yang lampau So what has happened in the past? Bapak Yahweh menggunakannya Father Yahweh has used it Sebagai pola To become a pattern Yang akan juga terjadi pada masa yang akan datang That will occur in the future. Jadi jangan pernah lupa akan prinsip ini. So don't ever forget that Nubuat adalah pola That prophecy is a pattern. Kemudian jangan pernah lupa juga And don't forget as well Bahwa pola satuan waktu Bapak Yahweh That the timing of Father Yahweh Adalah Angka tujuh Is a seven Yeah Dan bahasa Ibrania adalah Zayin And the Hebrew word is Zayin Jadi putaran waktu Bapak Yahweh So it's the It's the period of time Of Father Yahweh Menggunakan putaran angka tujuh He uses the number seven Yeah Itu luar biasanya Nanti saudara akan dapat memahaminya Explain that to you further In the future Haleluya Kita akan masuk di dalam pembahasan kita So we're going to enter Yaitu sangka kalah yang ketujuh Atau sangka kalah yang terakhir Our discussion Which is the seventh trumpet Kita harus ingat You have to remember Bahwa Wahyu 11 ini That Revelation 11 Ada di antara Wahyu 6 Dan Wahyu 18 Is also within Revelation 6 and 18 Dan waktu yang ditetapkan itu adalah And the time that is appointed Antara Wahyu 6 dan Wahyu 18 Between Revelation 6 and 18 Adalah masa 6-6-6 Is the era of the 6-6-6 Jadi kita harus paham So we must understand that Sedangkan sangka kalah yang ketujuh ini The seventh trumpet Berbicara akan Masa depan Setelah masa 6-6-6 The seventh trumpet Talks about the future After the era Of the 6-6-6 Iya Kita akan masuk Dan kita Kita juga harus tahu We're going to enter And we have to know Bahwa melalui time travel Through this time traveling Saya membaginya Kitab suci kita ini Menjadi tujuh fase You see seven phases Ya ini saya yang bagi And I've divided these Untuk memudahkan saudara Of the Bible So we can understand And So we can easily understand And Di masa yang mana At which era Pembacaan kitab suci kita ini In which Where we read our Bible Jadi kalau kita lihat Hari ini kita sangka kalah yang ketujuh So today we see that We are at The seventh trumpet Maka kita bisa melihat Kita ada di fase yang nomor enam We can see right now That we are at the sixth phase Yaitu Fase zaman akhir That is The phase of the end times Ya jadi kita bisa memahaminya So we can understand it Baik Tapi saya harus jelaskan terlebih dahulu First I have to explain to you Buat teman-teman yang disana Yang baru pertama kali mendengar Mengenai Firman Elohim ini That if If this is for you For those who Are the first time to understand this name Bahwa yang kita sembah That we worship Itu adalah Yahweh That we worship Yahweh Yahweh adalah nama Yahweh is a name Yang menciptakan That has created Shamayim dan bumi He has created Shamayim which is Also called heaven and the earth Dia adalah Elohim He is Elohim Yang menciptakan That created Shamayim atau heavens Shamayim or heavens Dan bumi And the earth Dan Huruf Ibraninya And the Hebrew letter Adalah empat huruf There are four Hebrew letters Dibaca dari kanan ke kiri You read it from the right to the left Kalau sudah lihat Huruf yang pertama dari kanan ke kiri adalah If you take a look from the right to the left Yod-Heh-Wau-Heh You read it as Yod-Heh-Wau-Heh Dan pengucapannya adalah And the pronunciation is Yahweh Yahweh Jadi inilah Nama Sang Pencipta Langit dan Bumi This is the name of our creator Of Shamayim and earth Dan harus diketahui And we must know Bahwa Yahweh adalah Nama diri Yahweh is a proper name Dan tidak dapat Diterjemahkan Menjadi Tuhan And it cannot be translated To become Lord Jadi nama itu Tidak bisa Diterjemahkan The name cannot be translated Nama Akan digunakan Name cannot be Only be used Dimana saja In anywhere Tidak akan Pernah berubah Name can be used Anywhere And it will not change Digunakan Di Israel It will be used In Israel Namanya adalah Yahweh The name is Yahweh Digunakan Di Indonesia And if you use The name in Indonesia Namanya adalah Yahweh His name is also Yahweh Digunakan Di Amerika If you use it In America Juga Namanya adalah Yahweh It's also Yahweh Maupun misalnya Digunakan Di New Zealand Even if you use it At New Zealand Juga namanya Yahweh His name is also Yahweh Begitu pula Ada di Chungkuo Even in China Ya Chungkuo Bukan China Ya Itu namanya adalah Yahweh His name is also Yahweh Ya Jadi yang Yang bahasa Inggris Nama yang benar adalah Chungkuo Bukan China Ya seringkali Didengar dengan Nama China Oke Haleluya Dan kemudian Kalau kita lihat Kata Haleluya Yang sering saudara dengar Itu berasal dari Kata Ibrani Yang adalah Dua kata Terdiri dari dua kata Yaitu Halelu Yang berarti Pujilah Dan Yah Adalah Yahweh Jadi kalau orang di luar sana Mengatakan Haleluya Itu artinya Praise the Lord It means Praise the Lord Atau puji Tuhan Or Praise the Lord Itu adalah Salah besar It's actually wrong Karena kata Yahweh Tidak pernah Bisa diterjemahkan Menjadi Lord To become Lord Yahweh adalah Nama diri Yahweh is a name On its own Sedangkan Lord Adalah Jabatan Lord is An improper Noun It's a title It's a title Menjadi serupa dengan manusia To become man Dan Bernama Yeshua His name is Yeshua Ya jadi kita bisa melihat hurufnya juga empat Jadi kita bisa melihat itu Ada empat letak Dibaca dari kanan ke kiri If you read it from the right to the left Yaitu Yod Shin Wow Ayin It is Yod Shin Wow Ayin Yang di ucapkan adalah Yeshua And the pronunciation is Yeshua Mengapa Yahweh menjadi manusia Why did Yahweh become a man? Supaya dia mati di atas kayu salib So that he can die on the cross Dan itu akan menyelamatkan saudara dan saya And he will That saved us You and me Tanpa pengorbanan Yeshua Hamasyah Without the sacrifice of Yeshua Maka manusia dipastikan Humans are appointed Untuk masuk ke dalam Gehenna atau Lautan Api Humans are determined to enter Gehenna Or the Lake of Fire Jadi kita untuk masuk ke dalam Syamayim atau Sorga So for us to go to Syamayim Atau Sorga We're heavy Itu kita harus menerima Yeshua Hamasyah We must receive Yeshua Haleluya Baik kita akan masuk Ya mungkin teman-teman bisa mute ya Yaitu pembahasan mengenai sangka kalah yang ketujuh We're going to enter our lesson about Revelation 11 Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu Yaitu dari Wahyu 11 Ayat 15 sampai 19 Di dalam dua bahasa Nanti Enok Rudy akan bantu untuk membacanya Yaitu dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Bahasa Inggris We're going to read about the seventh trumpet That is in Revelation 11 15 to 19 Dan kita akan baca dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu We're going to read in Indonesian first Ya silahkan Brother Henok Terima kasih Malaikat yang ketujuh meniup sangka kalah Terdengarlah suara-suara yang nyaring di dalam Syamayim Yang berkata Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita Dan yang diurapinya Dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya Kedua puluh empat tua-tua yang duduk di tata-tata mereka di hadapan Elohim Tersungkur menyembahnya Serta berkata Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Elohim penguasa semesta Yang ada, yang telah ada Dan yang akan datang Karena engkau memegang kuasamu yang besar itu Dan engkau memerintah Bahasa-bahasa menjadi marah Tetapi murkamu telah datang Dan inilah saatnya orang-orang mati dihakimi Saatnya memberi upah kepada hamba-hambamu Para nabi Dan kepada orang-orang kudus Dan kepada orang-orang yang hormat akan namamu Baik yang kecil maupun yang besar Dan saatnya membinasakan orang-orang yang menghancurkan bumi Maka terbukalah tempat kudus Elohim di Syamayim Dan tampaklah di sana tabut perjanjiannya Kemudian terjadilah kilat-kilat Suara-suara gemuruh, guntur-guntur, dan gempa bumi Serta hujan es yang dasyat Ya, silahkan bisa dibaca di dalam bahasa Inggris Terima kasih Terima kasih Kita akan melihat di ayat yang ke-15 Dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini Menjadi milik Tuhan kita Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang Tidak seperti itu Tetapi ayat ini jelas-jelas menyatakan Bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini Menjadi milik Tuhan kita Kita harus tahu bahwa Rencana awal daripada Bapak Yahweh Adalah menciptakan manusia Dan manusia diberi kuasa Untuk menguasai seluruh bumi Kita akan baca kejadian 1 ayat 26 Silahkan Henok untuk baca bahasa Indonesia dan Inggrisnya Terima kasih Lalu Elohim berfirman Biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut Atas burung di udara Atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Ya terima kasih Jadi inilah rencana awal daripada Bapak Yahweh Hari ini Kalau kita lihat dunia kita sekarang Tidak selaras dengan rencana Bapak Yahweh Itu berarti ada sesuatu yang salah Padahal pada awalnya Manusia diciptakan Untuk berkuasa atas seluruh bumi Dikatakan disini bukan satu orang saja yang berkuasa Tapi dikatakan Lebih dari satu orang Yaitu mereka berkuasa Jadi Bapak Yahweh telah melihat Kedepannya Jumlah manusia itu banyak sekali Dan mempunyai tugas Untuk menguasai seluruh bumi Dengan caranya Bapak Yahweh Tetapi apa yang terjadi Ada peristiwa Di mana kalau kita lihat Setanlah yang menyatakan Dunia ini miliknya dia Peristiwa itu terjadi Peristiwa itu terjadi Saat Yeshua Hamasyah Setelah mengakhiri puasa Empat puluh hari Empat puluh malam Dan dia menghadapi Tiga kali ujian Dan salah satu dari ujian itu Setan membawa ke atas gunung yang tinggi Silahkan Brother Henok bisa baca Matius 4 Ayat 8-10 Bahasa Inggris dan Indonesia Terima kasih Indonesia dan Inggris Kali lagi Si satan membawa dia Ke sebuah gunung yang sangat tinggi Dan menunjukkan kepadanya Semua kerajaan dunia Dan kemuliaannya Dan dia berkata kepadanya Aku akan memberikan semua ini kepadamu Jika engkau bersembah suji kepadaku Kemudian Yeshua berkata Kepadanya Enyalah hai setan Sebab telah tertulis Engkau harus menyembah Yahweh Elohimu Dan kepadanya sajalah engkau Harus beribadah Again the devil Takes him to a very high mountain And shows to him All the kingdoms of the world And their glory And say to him I will give all these things to you If falling down You will worship me Then Yeshua said to him Go, Satan For it has been written You shall worship Yahweh Your Elohim And him only shall you serve Ya, terima kasih So, bisa melihat di ayat-ayat ini Take a look at these verses Dimana Satan Menyatakan Where Satan has declared Bahwa dialah yang memiliki dunia ini That he was the one that owned the earth Dan akan diberikan kepada Yeshua And it was going to be given to Yeshua Dengan satu syarat With one condition Bahwa Yeshua harus sujud menyembah kepadanya That is if Yeshua bowed down to worship him Kita perhatikan apa yang dikatakan Satan Let's pay attention to what Satan says Dimana dunia ini menjadi miliknya That this world, this earth Shall become his Itu yang diklaim oleh Satan That is what Satan claims Bagaimana mungkin How is that even possible? Pertamanya Bapak Yahweh menyatakan bahwa At first Father Yahweh Stated that Manusialah yang menguasai bumi That humans will rule over the whole earth Akan tetapi Saat Satan bertemu dengan Yeshua But when Satan met with Yeshua Dia menyatakan Aku yang memiliki bumi He stated that I will I own this earth Jawabannya adalah The answer is Ada di satu peristiwa Is in one event Mengapa setan bisa Mengatakan bahwa Dunia ini miliknya How Satan can Suddenly state that The world is his Ya Yaitu karena satu peristiwa Dimana Adam dan Hawa It's that one event That when Adam and Eve Melanggar perintah Daripada Bapak Yahweh Dari saat itulah Maka setan yang menguasai bumi ini Ya Kita akan baca ayatnya Dalam kejadian 3 Ayat 6 sampai 7 Genesis 3 Verse 6 Until 7 Silahkan Henoch untuk membacanya Terima kasih Dan wanita itu melihat Bahwa pohon itu baik Sebagai makanan Dan karena daya tariknya Bagi mata Serta pohon yang diinginkan Untuk menjadikan bijaksana Maka dia memetik buahnya Dan memakannya Dan juga memberikannya Kepada suaminya Yang ada bersamanya Dan dia memakannya Dan terbukalah Mata mereka keduanya Dan mereka menyadari Bahwa mereka telanjang Dan mereka menyemat Daun pohon arah Dan membuat cawat And the woman saw That the tree was good for food And that it was pleasant to the eyes And the tree was desirable To make one wise And she took off its fruit and ate And she also gave to her husband With her And he ate And the eyes of both of them Were opened And they knew that They were naked And they sought leaves Of the fig tree And made girdles for themselves Ya karena peristiwa inilah Because of this event Maka manusia yang dipercaya oleh Bapak Yahweh So when man was given Responsibility and power To rule over the earth Itu diberikan kepada Satan I was transferred to Satan Karena itu terjadilah Apa yang kita lihat hari-hari ini Terjadi kelaparan Terjadi pembunuhan Terjadi pembunuhan Terjadi malapetaka Terjadi perang Dan banyak hal lagi Karena itu Jangan pernah menyalahkan Elohim Karena bukan Elohim yang salah Karena Elohim Dia menciptakan Sesuatu yang baik Tapi karena Kesalahan manusia But because of the error of man Sehingga kepercayaan Yang diberikan oleh Bapak Yahweh Kepada manusia As a result The trust that Father Yahweh Gave to man Pindah kepada Satan Transfer to Satan Ya Jangan pernah menyalahkan Bapak Yahweh Kesalahan ini ada di pihak manusia Dan di hadapan Bapak Yahweh Satu orang bersalah Maka satu tim Mengalami akibatnya Itu cara Bapak Yahweh Satu orang bersalah Maka satu tim Akan merasakan dampaknya Satu orang menyelamatkan Yaitu Yeshua Hamasyah Maka jiwa-jiwa orang-orang Juga akan diselamatkan Melalui dia Jadi betapa pentingnya Prinsip tim Ini di hadapan Bapak Yahweh Kalau saudara ingat Bahwa Bapak Yahweh Mengutuk Nakash Yang dalam bahasa Inggrisnya Itu adalah Ular Yang dalam bahasa Inggrisnya Itu menyebutkan Asa serpint Nah saat itulah Setan dan malekat-malekat Yang jatuh lainnya Juga menerima hukuman Melalui nakas ini yang satu Jadi saya bisa lihat Kekuatan tim Yang dilihat oleh Bapak Yahweh Jadi jangan pernah menyalahkan Bapak Yahweh Dengan peristiwa-peristiwa Yang terjadi Di tengah-tengah kita sekarang ini Jangan menyalahkan Peristiwa yang terjadi Pembunuhan Perang Negara lawan negara Bangsa lawan bangsa Itu terjadi Di tengah-tengah kita Dan Bapak Yahweh Bukan berhenti Sampai di sana Bapak Yahweh punya Rencana pemulihan Untuk manusia Dan cara Bapak Yahweh Adalah melalui Bangsa Israel Karena dengan Bangsa Israel Inilah Maka Mesias Yang dijanjikan Itu diturunkan Dari situlah Seluruh dunia Bisa diselamatkan Bagi yang percaya Kepada Yeshua Hamasyah Bagaimana kalau tidak percaya Ya mereka pasti Akan binasa And they will receive The consequences And perish Yaitu di dalam Lautan api yang kekal That is in the lake of fire Eternally Jadi siapa yang mau Bergabung dengan Timnya Yeshua Harus masuk ke dalam Yeshua Hamasyah Barulah dapat diselamatkan Kalau tidak mau Jangan harap Bisa masuk Inilah yang menjadi rencana Dari Bapak Yahweh Jadi ini adalah Plan Bapak Yahweh Di mana manusia yang pertama Diciptakan Segambar dan serupa Dengan Elohim Ternyata melanggar Titah Bapak Yahweh Sehingga konsekuensinya Mereka harus mati Tapi ingat Bahwa Bapak Yahweh Punya rencana Melalui Israel Yaitu dengan Israel That through Israel Maka Mesias Akan datang The Messiah Will be brought forth Siapakah Mesias itu Who is that Messiah Yang tidak lain Adalah Bapak Yahweh Sendiri It's no other Than Father Yahweh Yang menjadi Serupa dengan manusia That became man Sehingga manusia Yang percaya Kepadanya So that those Who believe in him Tidak binasa Will not perish Karena satu kali nanti Manusia yang beriman Kepada Yeshua Hamasyah Akan dibangkitkan Untuk menerima Tubuh kemuliaan Nah untuk sekarang Masa-masa kita ini Sudah mendekati rapture Bagi yang masih hidup Maka akan diubah Tubuhnya Dalam sekejap mata Masuk menjadi Masuk dan diberi Tubuh kemuliaan Dan kemudian akan masuk Shamaim Jadi inilah rencana Daripada Bapak Yahweh Untuk memulihkan Kondisi manusia Untuk memulihkan Kondisi manusia Buat saudara yang Mendengar hal ini Buat saudara yang mendengar hal ini Kita punya pengharapan yang besar Saudara tidak harus Masuk dalam lautan api Karena ada jalan keselamatan Because there is a way of salvation Yaitu melalui Yahweh That is through Yahweh Di dalam Yeshua Hamasyah And Yeshua Hamasyah Saudara masuk di dalam Yeshua Hamasyah Enter Yeshua Hamasyah Saudara beriman kepada Yeshua Hamasyah Have faith and believe in Yeshua Hamasyah Berjalan dengan Yeshua Hamasyah Bertumbuh di dalam Kebenaran akar ibrani Saudara akan masuk Rapture Dan saudara akan masuk Di dalam Heaven Surga Dan kamu akan Terima kasih Shamaim Saya berikan Rencana Cara Bapak Yahweh So let me give you The plan of Father Yahweh Untuk manusia For a man Dengan melalui Israel Through Israel Yaitu melalui Mimpi Nebukadnezar That is through the dream Of Nebukadnezar Dan mimpi ini And this dream Dimulai Sejak Israel Starts from when Israel Total ditawan di Babel It's totally been destroyed In Babel Karena sejak Israel ditawan Total oleh Nebukadnezar Because after Israel Was destroyed by The king of Nebukadnezar Sejak saat itu At that time Israel tidak pernah Menjadi Kerajaan lagi Israel never Became a kingdom again Tidak pernah Never Dan itu terjadi Nanti sampai Kerajaan seribu tahun And that will continue Until the next thousand years Until millennial kingdom Until the millennial kingdom Nah jadi urutan-urutannya adalah Yang pertama So the sequence goes The first thing Adalah dunia ini dikuasai oleh Kekaisaran Babylonian So the world was dominated by the Babylonian Empire Itu yang pertama Yaitu Digambarkan dengan Kepala dari emas That is represented as The golden head Setelah Kekuasaan daripada Babel ini jatuh And after they fell Maka Bangkitlah kekuasaan yang kedua Yaitu Medo-Persia There was a rise of the Medo-Persian Empire Dan setelah Medo-Persia jatuh And after the Medo-Persian Empire Fell Maka yang menggantikannya Adalah Kekuasaan dari Yunani The Greece Empire rose Ya Dan sejak itu Tidak pernah terjadi Yang namanya Adalah Kerajaan Israel And ever since then There has not been The kingdom of Israel Tidak pernah ada Dan yang keempat Adalah Kekuasaan dari Roma And the fourth one Was the Roman Empire Dan Roma ini Terbagi menjadi Dua bagian So it became Two parts Yang terus Sampai hari ini Until today Yang pertama Adalah Grup Pagan Kekristenan Dan yang kedua Adalah Islam Dan yang kedua Adalah Islam Jadi kita harus tahu Setelah Roma Kekaisaran Roma Ini hancur And after the Roman Empire Fell Maka ini Digantikan Dengan kekuatan Yang baru ini Dan It became This new kingdom Dan ini Terus Sampai Di bagian kaki And we see this Until the Feet Hari ini Kita ada Di bagian kaki We are at The feet Karena yang menjadi Penguasa dunia ini Adalah Kumpulan Bangsa-bangsa Is actually A combination Of many nations Dan saudara Tahu Yaitu UN Atau PBB Makin singkatan Aja And We understand As UN And PBB Ya Itulah Saat kita sekarang That is Our That is Where we are Right now Ada satu Masa lagi Di depan Kita And there Is one Other era In front Of us Yaitu Yang diwakili Oleh Sepuluh Jari Dan inilah Yang nomor Enam Yaitu Masa Enam 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 Which is Era 666 Saudara Dan saya Yang Percaya Dan beriman Kepada Yeshua Hamasyah Tidak Akan Masuk Di Masa 666 Ini Saudara Dan saya Yang Beriman Kepada Yeshua Hamasyah Akan Masuk Dalam Rapture Will enter Rapture Ya Saya Lanjutkan Ada Satu Masa Lagi Yang Terakhir Yaitu Masa Yang Ketujuh Yang Diwakili Oleh Batu Karang Yang Menghantam Bagian Telapak Kaki Daripada Patung Nebuchadnezzar Dan itulah Yang Namanya Kerajaan Seribu Tahun Dimana Yeshua Hamasyah Adalah Rajanya Disana Dari Pola Ini Kita Melihat Pola Angka Tujuh Yaitu Berbicara Mengenai Waktunya Daripada Bapak Yahweh Dari Yang Pertama Babel Kedua Dan Seterusnya Sampai Yang Ketujuh Jadi Kita Lihat Satu Pola Lagi Saudara Belajar Disini Bapak Yahweh Bergerak Di Dalam Polanya Ya Nah Rencana Pemulihan Elohim Untuk Manusia Ini Juga Dituangkan Di Dalam Doa Bapak Kami Is Diajarkan Oleh Yeshuah Hamasyah Saudara Yaitu Di Dalam Matius 6 Ini Salah Matius 6 Saya Akan Betulkan Sebentar Bukan Matius 5 Tapi Matius Yang Ke 6 It's Not In Matthew 5 It's Actually Matthew 6 Ya Saya Akan Coba Share Screen Lagi Jadi Matius 6 Ayat 9 Sampai Yang Kesepuluh Matthew 6 Verse 9 To 10 Ya Silahkan Enok Bisa Untuk Membaca Buat Kita Semua Terima Kasih Karena Itu Hendaklah Kamu Berdoa Demikian Bapak Kami Yang Disyamaim Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di Bumi Seperti Disyamaim So Then You Should Pray This Way Our Father Who Is In Heaven Kekayaan Yang Luar Biasa So Then You Should Pray This Way Our Father Who Is In Shamaim Or Heaven Help Be Your Name Your Kingdom Come Your Will Be Done As Is In Shamaim Or Heaven Also On The Earth Do So From When Yeshua taught The Lord Yahweh Prayer Dikatakan Bahwa Diucapkan Harus Diucapkan Datanglah Kerajaanmu So So It Says That Your Kingdom Come Nah Kalau Kita Lihat Sampai Hari Ini Belum Datang When We Take A Look At This Till Today It Hasn't Been Fulfilled Saya Pakai Kata Belum Karena Akan Terjadi Akan Datang I Use The Word Has Have Not Because It Will Come And Kalau Kita Melihat Ayat Ini Melalui Timeline Lini Masa Maka Kerajaan Yeshua Akan Datang Memerintah Kerajaan Yeshua Will Occur And Will Over That Is In The 1,000 Year Kingdom So Bisa Lihat Dari Anak Panah Yang Yang Ada Yang Merah Disitu We can See Here On The Red Arrow Yeah Jadi Disitulah Datangnya Kerajaan Yeshua At That Time The Kingdom Of Yeshua Will Come Yeshua Memerintah Di Bumi Ini Selama Seribu Tahun Yeshua Will Rule Over This Earth For A Thousand Years And Setiap Kali Saudara Mengatakan Mengucapkan Doa Bapak Kami Saudara Juga Berdoa Akan Kedatangan Kerajaan Seribu Tahun Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Di dalam Wahyu 11 Ayat 15 Yang kita Bahas Tadi Dikatakan Bahwa Kerajaan Kerajaan Di Dunia Ini Menjadi Milik Tuhan Kita Dan Disinilah Letak Yang Sama And This Is Kepankah Itu Yaitu Saat Kerajaan Seribu Tahun During The 1,000 Year Kingdom Jadi Inilah Yang Diucapkan Di Dalam Wahyu 11 Ayat 15 Mengacu Hal Yang Sama Yang Dikatakan Di Doa Bapak Kami Nah Kemudian Di Dalam Wahyu 11 Ayat 15 Yang Saya Beri Warna Merah Dikatakan Bahwa Dia Akan Memerintah Sampai Selama Lamanya Nah Ayat Ini Kalimat Ini Akan Menyatakan Pemerintahan Yeshua Hamasyah Untuk Kekal Selama Lamanya Dimana Yaitu Di Dalam Yerusalem Yang Baru Jadi Saya Bisa Melihat Bagannya Satu Ayat Ini Berbicara Dua Hal Waktu Yang Berbeda Satu Yang Pertama Adalah Kerajaan Seribu Tahun Yang Kedua Adalah Yerusalem Yang Baru Karena Setelah Kerajaan Seribu Tahun Bumi Bumi Yang Saudara Tempati Sekarang Ini Akan Dibakar Dengan Api Oleh Bapak Yahweh Termasuk Langit Atau Syamayim Yang Ada Sekarang Syamayim Yang Terimakasuk Yang Terimakasuk Karena Apa Karena Ada Jejak Jejak Setan Di Dalam Sorga Yang Sekarang Karena Bapak Yahweh Menciptakan Yerusalem Yang Baru Dan Disanalah Dia Berkuasa Untuk Selama Lamanya Dia Akan Memerintah Sampai Selama Lamanya Jadi Ini Adalah Rencana Bapak Yahweh Yang Luar Biasa Nah Jadi Untuk Kita Sekarang Bagaimana Rencana Bapak Yahweh Adalah Rapture Untuk Saudara Dan Saya Saat Rapture Maka Tubuh Saudara Dan Akan Diubah Will Be Changed Your Body And My Body Your Body And My Body Will Be Akan Diubah Masuk Di Dalam Tubuh Kemuliaan Dan Kita Akan Masuk Di Shamayim Itu Sangat Luar Biasa Sekali Ini Adalah Keselamatan Kekal Untuk Selama Lamanya Kalau Sudah Bisa Melihat Dari Bagian Yang Saya Buat Ini Kita Ini Sudah Mendekati Rapture Hari Ini Di Arizona Tanggal 18 November 2023 Oh 17 Indonesia 18 Iya Jadi Kita Sudah Memasukin Tiga Setengah Cycle Shamita Yang Pertama So We've Entered In The First Cycle Of Shamita Satu Cycle Shamita Itu 7 Tahun One Cycle Of Shamita Is Seven Years Saudara Harus Ikuti Dengan Setia Akan Pengajaran Di Tempat Ini Dan Nanti Saudara Akan Mendapatkan Bahwa Kita Sudah Masuk Di Dalam Tiga Setengah Tahun Yang Pertama Tidak Lama Lagi Dan Tidak Lama Lagi Kita Akan Rapture Nanti Saudara Harus Setia Mengikuti Pengajaran Di Tempat Ini Saudara Akan Tahu Kapan Rapture Akan Terjadi Saya Berikan Garis Besarnya Dulu Bahwa Tidak Lama Lagi Akan Terjadi Rapture Berjaga-jagalah Bersiaplah Mungkin Saudara Akan Bertanya Bagaimana Saya Dapat Di Rapture Yang Pertama Saudara Harus Menerima Keselamatan Yang Disediakan Oleh Yahweh Di Dalam Yeshua Hamasyah Dan Setelah Itu Saudara Harus Melangkah Dengan Iman Untuk Taat Dengan Apa Yang Dikatakan Yeshua Yaitu Yaitu Harus Dibaptis Di Dalam Nama Yahweh Di Dalam Nama Yahweh Dan Di Dalam Ruah Yahweh Elohim Kalau Saudara Belum Dibaptis Dengan Nama Yang Benar Dan Saudara Sudah Mendengar Berita Keselamatan Ini Segeralah Untuk Dibaptis Lagi Dalam Nama Yang Benar Jangan Mengeraskan Hati Karena Keselamatan Adalah Penting Sekali Karena Ini Menyangkut Kehidupan Kekal Untuk Selama Lamanya Setelah Baptis Pembaharuan Saudara Harus Taat Kepada Kebenaran Dafar Elohim Jangan Lagi Merayakan Perayaan Perayaan Pagan Seperti Christmas Ya 25 Desember Dan Juga Imlek Chinese New Year Dan Juga Easter And Also Easter Karena Itu Adalah Perayaan Perayaan Pagan Dan Tidak Mengarah Kepada Keselamatan Yang Disediakan Oleh Bapak Yahweh Mungkin Saudara Bertanya Kalo Begitu Kapan Kelahiran Sang Mesias Kitab Suci Sudah Menyatakan Dengan Jelas Tapi Dalam Bentuk Kode-kode Yaitu Kelahiran Sang Mesias Pada Saat Perayaan Sukkot Yaitu The Feast Of Tabernacle Ya Jadi Bapak Yahweh Menetapkan Tujuh Hari Raya Yang harus Dirayakan Dalam Satu Tahun Dan Hari Raya Yang Ketujuh Adalah Hari Raya Pondok Daun Atau Tabernacle Dan Itulah Disebut Perayaan Sukkot Saat Sukkot Itulah Yeshua Hamasyah Dilahirkan Nanti Kita Akan Bahas Soal Itu Saudara Harus Setia Mengikuti Pengajaran Di Tempat Ini Supaya Saudara Bertumbuh Dengan Baik So that You can Grow You and I Can Grow Together To be Equipped To Enter Rapture Haleluya Terima 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 kasih.